selamat pagi sahabat pencinta tanaman dimana saya berada terutama buat para pencinta tabulampot salam sejahtera selalu sehat dan pastinya tetap semangat semoga saja kita semua selalu berada di dalam lindungannya serta dimurahkan rezekinya amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa di leo margo channel channel untuk berbagi pengalaman oh ya sahabat pada video pagi ini saya mau melihat perkembangan terkini kebun mini tabulampot tanaman jeruk lemon jeruk asam lemon atau mungkin kalau di medan lebih dikenal jeruk pagar alhamdulillah seperti yang sahabat lihat sebagian pohon yang ada sudah mulai berbunga ada juga yang sudah menjadi pentil semoga saja mulus sampai dengan panen untuk pemupukan seperti biasa saya sudah saya sudah mengocorkan NPK untuk pembuahan sementara untuk mingguannya saya selalu kocor dengan pupuk organic shire kebun mini tabulampot tanaman jeruk asam lemon di pekarangan untuk media tanam seperti biasa saya menggunakan campuran kompos sekam pasir dan kohe kambing oh ya sahabat jangan lupa penyiraman ya minimal 2 hari sekali kita siram tergantung dari kondisi cuaca nah sahabat saya juga mau perlihatkan perkembangan hasil dari sambung jeruk manis dekopon jeruk varian dari jepang yang rasanya manis buahnya besar dan tanpa biji yang saya sambung ke jeruk asam lemon nah perkembangannya sekarang sudah alhamdulillah sudah mulai besar sahabat ini adalah jeruk manis dekopon ini adalah buah jeruk manis dekopon yang saya sambung ke jeruk lemon nah ini sambungannya alhamdulillah dalam satu pohon nanti ada dua rasa ada rasa asam dan rasa manis buahnya cukup besar jeruk manis dekopon varian dari jepang kebun kebun mini tabu lampot pohon jeruk lemon di pekarangan sedang berbunga sahabat sahabat juga bisa mencoba untuk menanamnya di pekarangan satu atau dua pot selamat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton